Untuk kamu yang berzodiak taurus, selamat datang di channel ini. Semoga kamu sehat dan tentunya kamu juga selalu bahagia. Dan ini readingannya umum, bisa saja resonate ke kamu atau hanya beberapa saja dari kamu di sini. Oke, untuk kamu, umum, jika kamu ingin mencoba memperbaiki diri kamu, kamu bisa memulai dari hal-hal kecil ya, mungkin seperti membiasakan diri dengan gaya hidup yang sehat, dan menjalani gaya hidup sehat tidaklah sulit ya. Kamu hanya perlu rajin berolahraga, setidaknya jogging atau lari santai di sekitar kompleks selama 30 menit perharinya. Asmara, untuk kamu yang single, di sini ada seseorang yang mulai mendekati kamu, namun kamu selalu menutup diri secara rapat di sini. Dan hal ini mungkin disebabkan karena ada trauma dari kejadian masa lalu di mana perasaan tulus yang kamu berikan kepada mantan gebetan ya. Dan disiasiakan begitu saja. Jadi karena itu, kamu mulai membangun tembok tinggi untuk melindungi diri kamu sendiri di sini. Dan untuk kamu yang berpasangan, jangan pernah menjadi pasangan yang terlalu mengekang ya. Berilah kepercayaan kepada pasangan kamu, mereka juga memiliki kehidupannya sendiri yang tidak bisa kamu atur sesuka hati kamu begitu. Pasangan kamu itu butuh ruang untuk sendiri juga ya. Jadi di sini, tolong hargai itu begitu. Dan untuk karir kamu, jadilah orang yang realistis dan rasional. Memang bagus jika kamu loyal terhadap perusahaan kamu, namun jangan sampai sikap loyalmu itu menjadi celah ya, agar kamu dapat dimanfaatkan di sini. Jadi bekerjalah semampu kamu, jangan memaksakan diri untuk memberi semua yang kamu punya karena kamu akan kewalahan sendiri nantinya. Dan untuk keuangan kamu, di minggu ini akan menjadi puncak kejayaan ya bagi keuangan kamu. Tabungan yang kamu targetkan sedari lama, mulai mencapai hasil yang kamu ekspetasikan ya. Ada banyak penawaran agar kamu bisa melakukan investasi di sini. Oke, sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.